Jokowi dan Gibran kompak anggap Rokigerung masalah kecil Presiden Jokowi Dodo enggan menanggapi serius penghinaan yang disampaikan akademisi Rokigerung terhadap dirinya Presiden pun lebih memilih untuk fokus bekerja daripada menanggapi hinaan itu Saya kerja saja, ujar Jokowi saat memberikan keterangan pers di Senayan Park, Jakarta pada Rabu 2 Agustus 2023 Jokowi pun enggan berkomentar lebih jauh perihal Rokigerung dan Refli Harun yang dilaporkan ke polisi akibat menghinanya Menurut Jokowi, hal tersebut hanyalah masalah kecil Itu hal-hal kecillah, ujarnya lagi Berkaitan dengan hal itu, putra sulung Presiden Jokowi Dodo yang juga wali kota Solo, Gibran Rakabuming Raka Menanggapi santai ucapan Rokigerung yang diduga menghina ayahnya Gibran mengatakan biarkan masyarakat yang menilai Hal ini disampaikan Gibran disela kegiatannya di Solo, Jawa Tengah pada Selasa 1 Agustus 2023 siang Ia sendiri mengaku tak pernah ambil pusing atas hinaan maupun makian yang selama ini muncul Bahkan Gibran mengaku belum menonton video di mana Rokigerung diduga menghina Presiden Jokowi Dodo itu Biasa wai, ya biasa, santai saja Ya kalau itu biar warga saja yang menilai Ucap Gibran di Stadion Sriwe dari Solo pada Selasa kemarin Di kesempatan lain, Gibran bahkan mengaku tak ada niat melaporkan Rokigerung ke polisi Namun tidak mempersoalkan jika ada pihak termasuk relawan melaporkan Rokigerung ke polisi Karena diduga menghina Jokowi Tidak ada yang melaporkan Kurang kerjaan Urusan kecil-kecil Tutur Gibran Sebelumnya pengamat politik dan akademisi Rokigerung Dilaporkan ke polisi terkait dugaan penghinaan terhadap Presiden Jokowi Laporan tersebut dibuat oleh kelompok pendukung Jokowi Yang menamakan diri sebagai relawan Indonesia Bersatu pada Senin 31 Juli 2023 Pengaduan itu merupakan respon terkait video berisi ucapan Rokigerung Yang dinilai menghina Presiden Jokowi Video tersebut kemudian juga ditayangkan oleh akun Youtube milik Refli Harun Rokigerung dilaporkan ke Polda Metro Jaya Atas dugaan penghinaan Presiden Jokowi Melalui orasinya dalam acara konsolidasi akbar Aliansi Aksi Sejuta Buruh bersama Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Atau SPSI di Bekasi pada Sabtu 29 Juli 2023 yang lalu Kini kasus tersebut masih bergulir dan tengah didalami oleh pihak kepolisian Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!